Intro Popirso Soto dengan kuahnya yang hangat tentu sangat cocok di santap saat musim hujan seperti saat ini. Namun ada yang unik di sebuah cafe di kawasan Pantai Indah Kapuk, Jakarta. Soto disajikan dengan daging wagyu dan dijamin bakal membuat ketegihan. Cafe yang berlokasi di Pantai Indah Kapuk 2 ini selalu memberikan kesan romantis dan tempatnya sangat cozy. Lantaran asitekturnya bergaya Eropa. Tak berlama-lama saya pun langsung memesan makanan yang paling favoring di tempat ini. Yang katanya memiliki cita rasa sangat nikmat sehingga membuat pencinta kuliner jadi kebelingan. Saya memesan Batavia Wagyu Soto yang sangat menggugah selera. Proses pemasakan Batavia Wagyu Soto tentu sangatlah mudah. Dan yang harus disiapkan antara lain daging wagyu, daun bawang, kentang rebus, tomat, jeruk limau, dan bawang goreng. Kita jual makanan sama minuman seperti tempat lain juga. Cuma kita punya makanan lebih simpel. Cuma kita ada twistnya di semua makanan yang kita bikin. Dan kita punya waktu juga is excellent. So you guys should try. Makanan kita sih dari Indo sampai Italian, American, semuanya juga ada. Cuma seperti saya bilang ada twistnya. Jadi kita bikin kayak fusion juga. Cafe ini tak hanya menyediakan menu Indonesian food saja. Tetapi dari menu makanan khas Amerika hingga Italia, bisa kita nikmati dengan rasa yang luar biasa. Seperti Salmon Walinton, Sticky Mango Rice, Chili Crab Bun, Lamb Shank, Rigatoni Truffle Butter, dan Batavia Wagyu Soto. Rasa dari kuliner ini sangat luar biasa. Perpaduan bumbu dan cita rasa yang unik membuat mulut saya selalu ingin terus mencicipinya. Dan menurut terakhir ini kita cobain Sticky Mango Rice yang benar-benar rasanya nikmat banget. Perpaduan antara rasa ketan yang lembut, manis, ditambah dengan perpaduan mangga, cocok banget, dan mengunggah selera tentunya. Dari Jakarta, Nata Arman, Irian Sya, Arino Groho, INews, Naforkan.